Pemirsa proses evakuasi seekor tapir dewasa yang terperosok ke bekas sumur milik warga di Kabupaten Tanggamus, Lampung, berlangsung dramatis. Setelah berhasil dikeluarkan, tapir tersebut justru kabur. Seekor tapir ditemukan terjebak di lubang sumur dengan kedalaman 1,5 meter di Pekon Gisting bawah Kabupaten Tanggamus, Kamis Siang. Tapir tersebut diduga telah terjebak sejak Rabu malam. Warga yang semula menyerah hewan ini adalah babi hutan melapor ke tim BKSDA Lampung. Tim gabungan membutuhkan waktu 2 jam untuk membantu tapir keluar dari lubang dengan memperbesar jalur keluar. Tapir sulit keluar lantaran bobotnya yang mencapai 250 kilogram. Semula tapir akan dipindahkan ke kandang transit sebelum dilepas liarkan namun gagal. Tapi ini tidak jadi masalah juga menurut saya ini memang habitatnya dan kita lihat tadi memang dia lepas dalam kondisi yang sehat, survive. Dan sebelum lepas tadi juga sudah kita kasih perlakuan minum, kemudian kita kasih makan dan lain sebagainya. Tapir adalah satwa liar yang termasuk dalam kategori langka dan dilindungi pemerintah. Warga diminta untuk tidak memburu atau menyakiti hewan tersebut. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, I News melaporkan.